Presiden Jokowi Dodo enggan banyak berkomentar soal Pilkada Jawa Tengah 2024. Saat ditanya soal hal tersebut, Jokowi mengatakan menyerahkan ke masing-masing partai politik atau parpol soal Pilkada Jateng 2024. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meninjau bantuan program pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah pada Rabu 19 Juni. Saat ditanya apakah akan memberikan arahan kerelawan, Jokowi juga mengatakan hal tersebut untuk ditanyakan ke parpol. Seiring dengan kontestasi Pilkada Jateng yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024, beberapa sosok mulai muncul meramaikan bursa calon gubernur dan wakil gubernur. Di antaranya Sudaryono, Irjenpol Ahmad Lutfi, Taj Yassin, hingga Bupati Kendal Diko Ganinduto, dan Raffi Ahmad. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.